Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, hari Kamis saya sudah suruh Anda mengerjakan lewat link YouTube yang sudah saya kirim, namun saya belum melihat hasilnya yang benarnya, entah ada dikerjakan, entah saya enggak tahu. Yang jelas pembelajaran kita kemarin sudah sampai di laporan Labarugi. Ya apa tidak? Sudah sampai di laporan Labarugi kemarin? Ya Pak. Ya, berarti sudah diimpun enggak data sesuai dengan kepunyaan Anda masing-masing? Sudah Talitha, Laylatul, sudah diimpun enggak datanya atau masih data saya? Halo. Masih data Bapak kemarin itu di-input Pak. Oh masih data saya, belum data masing-masing lagi? Belum Pak. Nanti kalau nginput data masing-masing harus dihapus dulu data saya itu ya. Kalau enggak nanti dia ketimpa, enggak akan balance-balance dia nanti. Oke. Ya, dipahami sampai di situ. Saya akan lanjut untuk menjelaskan laporan perubahan modal dan laporan neraca. Oke, saya akan buka kembali file yang kemarin. Ya, sampai di sini. Labarugi kalau enggak salah. Ya, seperti ini ya. Kalau enggak salah baru isinya neraca saldo aja. Ya, belum ada. Atau sudah saya tambah jurnal satu kemarin ya. Saya lupa juga nih. Lihat bukti transaksi. Oh ya. Ya, satu sudah saya tambah ini. Ya, tambahan modal. Oke, sudah apa-apa. Saya review sebentar tadi ya. Oke, sekarang data ini tidak mengganggu. Kita boleh close saja ini. Nah, kita tinggal melanjutkan pembuatan untuk laporan perubahan modal dulu. Ya. Nah, caranya diperhatikan. Kita akan buat query modal, query private, query labarugi, query proses modal, dan query modal akhir. Nah, itu yang harus kita ikuti. Lihat apa-apa saya dan instruksi saya. Create, query design, sorot ini semuanya, add, kemudian sudah di-add, lalu ini di-close. Sudah di-close. Nah, pilih sesuai. Yang mau kita bentuk pertama itu adalah, sebentar, saya juga harus lihat-lihat mana langkah. Yaitu, ambil nomor perkiraan, nama perkiraan, lalu jumlah, sama dengan yang kemarin di labarugi, lalu kriterianya kita ketik langsung ya, 301. Kenapa tidak tiga bintang saja, Pak? Nanti terambil private. Nah, makanya harus seperti itu kita buat. Oh, saya lupa ini. Yang ada di sini, 301 atau 300 kemarin? Ada yang ingat? Halo, ada yang ingat enggak? Aduh, 311. Nah, ini makanya nanti enggak keluar dia. Nah, lihat di situ ya, caranya itu 311. Itu yang modal ya. Nah, lalu pada kolom ketiga, Anda harus klik total. Nah, di ujung group by pilih sum. Kemudian seperti biasa, klik kanan, klik kiri build, lalu kali, double-klik pada tabel, double-klik pada bantu, double-klik pada nilai. Kita okekan. Nah, ini EXPR-nya kita buat seperti ini. Modal, ya boleh aja modal ya. Save query modal. Oke, kita run. Maksudnya segini. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Query apa lagi? Query private. Sama dengan yang tadi. Create query. Sorot semua. Add close. Ambil nomor perkiraan. Nama perkiraan. Jumlah. Nah, lihat di tabel perkiraan apa. Private berapa kodenya? 312. Nah, jadi nanti Anda harus lihat itu ya. Kalau enggak masuk, ya. 312. Berada di sini. Klik design total. Ujung group by. Klik pilih sum. Berada di kolom jumlah. Klik kanan. Klik kiri build. Klik bintang. Klik tabel. Klik bantu. Klik nilai. Kita okekan. Klik SQL view. Lalu SPR-nya kita buat. Private. Oke. Kita save. Ini query private. Kita okekan. Nah, query yang ketiga yaitu query laba rugi. Nah, bagaimana membuat query laba rugi. Nah, untuk query ini diperhatikan. Create. Query. Nah, bukan ini yang kita ambil. Tetapi ambil dari query ini. Dari query ini kita ambil query pendapatan dulu. Kemudian query biaya. Mana query biaya. Nah, itu seperti itu. Kita close. Nah, di sini kita ambil. Karena kita buat saldo tadi. Nanti ini yang kita ambil ya. Ini juga. Ini yang kita ambil. Karena tulisannya saldo kita buat tadi. Kemudian. Ini rumus. Kita mainkan nanti. Kurang apa tambah sel. Nah, untuk laba rugi. Boleh juga pakai scale view. Saya komakan. Berarti query pendapatan ditambah. Oh, sorry. Ada yang lupa. Saya sebelum ini tadi. Tunggu. Scale view dulu. Ini ada koma. Maka enak mau dia. Click design view. Di sini kita harus berada total. Di ini kita buat sum. Karena biaya ini ada rinci yang ke-8 pantan tidak. Kembali ke sini. Lalu ini. Nah, kita ambil query. Query pendapatan saldo. Saya paste di sini. Lalu tambah sum of saldo. As laba rugi. Kita save query laba rugi. Kita run hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita buat query proses modal lagi. Perhatikan query proses modal. Kita ambil dari hasil query-query juga. Create, query design. Nah, bukan tabel ya. Query yang ada di sini. Yang diambil pertama itu query modal. Query laba rugi. Kemudian private. Query private maksudnya ya. Nah, kita close. Nah, ini tambahan modal jadinya ya. Ini modal awal. Laba rugi. Private. Nah, lalu rumusnya. Bentar. Oke, rumusnya. Kita buatkan seperti ini. SQL view. Oke. Berarti modal. Nah, ini yang kita cari dulu adalah query laba rugi. Nah, mana query laba rugi tadi? Ini. Copy. Kemudian tambah query privi. Query privi. As. Tambahan modal ya. Tambahan modal. Oke. Lalu saya save. Oke. Saya buat query proses modal. Oke. Kita run. Nah, ini dia. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Mencari modal akhir gimana? Kemudian. Kemudian privi. Kemudian. Kemudian as tambah modal tadi. Tambah modal. Tambah modal. Nah, ini proses modal ya. Nah, ini kita close. Nah, inilah yang akan kita proses. Nah, ini tinggal buat laporan aja kita lagi. Modal akhir berapa. Nah, ini untuk modal akhir kita lihat rumusnya. Query proses modal. Query proses modal. Query proses modal. Query proses modal. Tambah query. Modal tambahan as modal akhir. Query proses modal. Sementar ya. Nanti kacau. Modal. Bapak rugi proses modal akhir. Jadi, diperhatikan query ini kita tambah dengan. Ini. S. S. Modal akhir. Save. Modal akhir. Oke. Kita run. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk laporan perubahan modal sudah bisa kita buat. Dengan cara create report wizard. Ambil dari query modal akhir ini. Pindahkan semua. Next. Ini kita next saja. Next. Bentuknya yang seperti ini. Kolumnar. Ini biar aja petroid. Next. Ini boleh. Anda pilih nantinya. Sesuaikan dengan selera lagi. Next. Ini. Laporan modal akhir. Oke. Oke, saya finish. Saya finish. Nah, sesuanya seperti ini. Lalu kita design sehingga seperti laporan akhir. Ini yang saya keser. Nah, ini yang saya keser. Nah, lihat di sini. Nah, ini yang saya mainkan. Ini. Ini letakkan sebelah kanan. Ini letakkan sebelah kanan. Sehingga terjadilah seperti itu. Ini modal akhir. Ini cukup seperti ini. Ini saya buat sehingga... Oke, kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia laporan rugi tadi. Lamping jadi total di sini. Kalau mudahnya ini saya buat merah juga. Save kembali. For wizard. Oke, ini dia. Dimana akhir dalam posisi minus. Tetapi kalau kita letakkan posisi nanti akan menjadi posisi kredit. Nah, itu kredit-kredit pembuatan laporannya. Saya close ini. Nanti kita lanjutkan dengan pembuatan laporan raca. Nah, sama dengan yang tadi ya. Ini saya close. All. Yes. Create. Query. Nah, ini perhatikan. Sama dengan di awal tadi. Sorot. Add close. Nomor perkiraan. Nama perkiraan. Jumlah. Nah, ini kriterianya satu bintang. Nah, itu ditingkat. Itu beda. Oke, di baris ini kita totalkan. Di ujung group by ambil sum. Ini lakukan seperti tadi lagi. Klik kanan dulu. Lalu klik kiri. Pada tabel double klik kiri. Pada tabel kiri kiri. Pada nilai double klik kiri. Kita oke kan. Lalu kita run. Wah, ada yang salah. Kita ulang. Klik kanan. Klik kiri. Klik kiri. Wil. Bintang. Dabel kiri kiri ini tabel. Dabel kiri bantu. Dabel kiri nilai. Kita oke kan. Kita tes run dulu. Mau. SPR-nya kita ganti dengan saldo aktifa. Saldo aktifa. Oke. Save. Ini kiri aktifa. Oke ya. Nah, sekarang kita cari lagi kiri pasifa. Create. Query. Sama dengan yang tadi. Add clause. Ambil nomor perkiraan. Nama perkiraan. Jumlah. Sama dengan yang tadi. Kriterianya dua bintang. Terbaca semua nanti. Pada kolom ini kita klik total. Di ujung ini kita klik sum. Di sini kita klik. Seperti tadi lagi. Klik kanan. Klik kiri. Dibuil. Klik bintang. Dabel klik tabel. Dabel klik bantu. Dabel klik nilai. Kita oke kan. Kita run. Nah, sepertinya seperti itu. Kita buat SPR-nya ganti dengan saldo pasifa. Save. Ini buat. Fa, si, fa. Kita oke kan. Kita run. Berarti sudah. Tinggal membuatnya lagi. Nah, bagaimana cara membuat lamporannya ini. Kita close all. Create. Report wizard. Ambil yang pertama. Query. Query-query aktifa. Nah, pindahin semua. Next. Dibiarkan saja. Next. Next lagi. Tabular. Patriot. Biar saja. Ini boleh saja. Ini. Laporan neraca. Finish. Tapi belum kelihatan dalam bentuk neraca. Kita lanjutkan. Ini kita desain dulu. Ini perhatikan. Nah, kemudian ini kita buat total aktifa. Ini belakangan ya. Karena ada yang harus kita ambil nanti di sini. Ini saja dulu. Sama dengan. Sama, buka kurung, buka kurung. Saldo aktifa. Aktifa. Balas. Balas kurungnya seperti itu. Berarti. Oke. Ini kalau saya print preview. Sorry. Report view. Hasilnya masih di sini. Lalu rupiahnya belum kelihatan. Itu gampang. Nanti kita atur. Kita berada di sini kembali. Kita ambil untuk. Apa nanya lagi? Untuk. Pasifa. Pasifa klik ini. Letakkan di sini. Nah, perhatikan apa-apanya. Kita next. Pilih query pasifa. Mana query pasifa? Ini. Kita pilih semua. Next. Ini non. Pilih non ya. Next. Ini dibiarkan saja. Daripada meragukan. Mengganggu situasinya. Nah, ini kita setting. Ini terlalu besar. Oke. Ini kalau bisa kita sayajarkan dengan di atas nanti. Geser. Kemudian. Kemudian. Oke. Ini kita perhatikan setting-settingannya. Ini duluan. Kemudian ini lagi. Itu yang harus Anda perhatikan dulu sementara. Saya lihat kelanjutannya. di atas nanti. Oke. Diperhatikan ini sudah. Saya letak kanan kan. Mana ada ini? Ini. di atas nanti. Nah, ini saya ambil. Mana desain. Text box. Nah, ini jangan hilang ya. Ini jangan hilang dulu. Ini kita buat. Sama dengan sum. Buka kurung. Balas. Saldo. Pasifa. Balas. Tutup kurung. Balas. Ini kita lihat. Nah, perbedaan-perbedaannya dulu. Nah, ini belum balance dia nanti. Untuk membalaskan. Anda tahu ilmu akutansi harus sudah belajar ya. Saya jalankan ini dulu. Nah, ini 10 juta. Ini minus 2 juta. Nah, supaya balance gimana? Nah, ilmu akutansi yang Anda harus belajar. Saya tidak menjelaskan ilmu akutansi. Saya hanya melaksanakan prakteknya saja. Nah, di posisi seperti ini. Kita akan menarik. Di dalam atau di luar ya. Oke. Nah, saya akan menarik di sini. Sub-report modal. Nah, seperti ini. Biar saja dulu. Next. Lalu ambil query. Model akhir ya. Bukan modal awal ya. Model akhir. Nah, ini dia. Tindakan satu saja. Jangan semuanya. Next. Non. Next. Ini kita biarkan saja dulu. Nah, ini saya besarkan. Nah, jadi tarik-tarikannya. Hati-hati. Ini saya tarik lagi. Ini saya harus tarik lagi. Nah, dan ini dia juga saya harus tarik lagi. Sampai jumpa lagi. Nah, ini diperhatikan. Ini kita tarik sehingga saya ajar dengannya di atas. Sampai jumpa lagi. Kita guningkan. Kita tarik lagi ini dulu. Oops, sorry. Nah, tati-tati cara besarnya ya. Nah, ini modal akhir. Ini tetap di kiri. Ini tetap di kanan. Sudah itu kita totalkan dengan singkat sama dengan ini ya. Nah, disini kita buat rumusnya seperti ini. Desain. Ini desain. Desain. Textbox. Letakkan di sini. Nah, ini yang kita buat total pasiva. 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 Ini rumusnya. Ini teks 6 tadi ini. Jadi, sama dengan teks. Buka kurung. Buka ini. Teks. 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 Lalu. Tambah. Buka kurung. Buka kurung peta. Hati-hati ya. Modal. Modal. Akhir. Tutup lagi. Tutup lagi. Oke. Ini saya merahkan. Desainnya tadi. Ini merah. Lalu saya kuningkan. Ini merah. Lalu saya kuningkan. Ini total, saya ganti ini lagi ya, total aktifa, ini kalau mau dijadikan rupiah, double click di sini ada format, pilih currency, gitu juga ganti ini. Jadikan currency, begitu juga untuk teks ini, jadikan currency, ini sudah total hijaukan. Sehingga total ini menjadi warna lainnya. Dengan ini warna umum juga, kita save, kita report view. Wah, teks yang mana ini? Oh ya, ntar. Ada kesalahan sedikit, tinggal. Nah, di sini, teks 6 tadi. Teks 6, baru mau dia, teks yang ini. Kita save. Report kembali. Nah, ini merapikan saja ya. Nah, setelah kita rapi, ini sudah benar hasilnya. Jadi, sudah balance setiap ini. Nah, merapikan itu kerja Anda, saya hanya menjelaskan seperti itu. Oke, sampai di sini, pekerjaan kita sudah berhasil untuk membuat ininya. Laporan ini. Yang hadir 14, benar-benar 14 itu bisa paham semuanya. Buka kamera, benar tidak Anda hadir walaupun kuliahnya malam. Tetapi, kalau Anda benar-benar mau belajar untuk dunia kerja Anda, nanti saya yakin akan bermanfaat sekali. Karena orang belum pernah pakai, itu kita pakai. Buatlah nanti laporan agotansi perusahaan suatu pekerjaan yang seperti ini. Mudah-mudahan ilmu saya Anda pakai, dan Anda akan terpakai oleh orang, dan gaji Anda mungkin lebih berbeda dengan orang lain nantinya. Ini kamera yang lain gimana nih? Ada-ada? Kamera lain gimana? Nah, jadi pekerjaan yang di Kamis. Kamis saya anggap pertemuan 15 atau 14? Halo, ingat enggak? Halo? 15, Pak. Saya lihat dulu absen ya. Kalau sudah, enggak apa-apa. Jangan nanti absennya baru 14. Jadi absen malam ini terpaksa saya buka kembali. 19, 68 bintang. Tunggu ntar. Tunggu ntar. Sepertinya absen Anda belum terisi dari Kamis ini. Yang jam 1. Karena pertemuan 14 di 6.30 malam ya. Belum mengisi kayaknya hari Kamis ya? Belum, Pak. Berarti Anda harus mengisi sebentar. Jamnya saya ganti ya. Masih bisa, ini jam 20.30. Saya buat jam 7.00 sampai jam 9.00. Tunggu ya. Saya ganti. Selamat menikmati. Nah, perhatian semuanya. Yang hadir, jangan lupa nanti ngisi absen di portal Daring Unida AC ID ya. Sudah bisa Anda ngisinya nantinya. Nah, coba buka kamera lagi. Halo, buka kamera. Jadi pertemuan 15 kita selesai hari ini. Minggu depan Anda tidak perlu kuliah dengan saya. Awal Januari juga Anda tidak perlu kuliah dengan saya. Tinggal Anda ujian dengan saya. Nah, ujiannya bagaimana nantinya? Yang jelas Anda kalau ujiannya di kampus nanti secara keseluruhan, berarti Anda ujiannya luring. Dan bisa saja saya nanti minta ujiannya di kampus karena Anda kan sedikit. Anda berapa semuanya? Yang hadir itu sering sekitar 15 ini. Jadi kalau ujian nanti persiapkan file ini yang sudah jadi dengan data kosong, lalu Anda tinggal meng-input saja di kampus lagi. Dengan masing-masing soal Anda yang berbeda. Jadi Anda tidak bisa mencontoh punya orang. Nah, buatlah transaksi Anda dengan maksimal 30 transaksi, sehingga Anda bisa menyelesaikan dengan waktu satu jam. Terkisih-terkisih untuk uas nanti. Bisa dipahami? Kalau file Anda salah, Anda bawa, berarti tanggung resiko sendiri nanti. Itu dia. File salah, kasus salah, penomoran salah, tidak balance, berarti Anda yang rugi sendiri. Oke, ada dipahami maksud saya itu? Jadi ini Anda harus coba dulu nanti. File ini juga akan saya kirim. Tetapi jangan file saya yang Anda anukan. Saya akan tahu nanti. Ada yang tidak Anda perbaiki, saya tahu nanti. Saya akan buka rumus SQL View-nya nanti. Kalau ketemuan sama, file atributnya berarti punya saya. Oke, bisa dipahami semuanya? Nah, berarti Anda tinggal mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan pertemuan 14 dan 15 secara akutansinya. Sehingga Anda selamat ujian dan selamat mencoba semuanya. Mudah-mudahan Anda bisa paham, walaupun daring, walaupun online, tetapi demo saya, kalaupun kuliah juga akan seperti itu. Anda akan melihat di layar, tapi rekaman tidak bisa Anda lihat. Nah, kalau ini ada rekaman. Hanya saja tidak ketemu dengan saya. Saya enggak tahu nih ada yang sudah kenal enggak dengan saya ini. Ada yang pernah ketemu dengan saya di kampus? Di kampus belum pernah, Pak. Ya, Pak. Belum pernah. Belum satu pun. Siapa yang sudah pernah? Belum pernah, Pak. Siapa? Coba angkat tangan di layar. Mana? Siapa yang sudah? Pernah, Pak. Pernah waktu ketemu di Dalbang, Pak. Oh, ketemu di Dalbang saja. Waktu enggak masih. Ya, karena sudah semester lima, kan? Oke, mudah-mudahan Anda bisa kenal dengan saya. Tidak masalah. Oke. Ditya juga ketemu dengan saya di mana? Pas MTD, Pak. MTD di apa? Paryaman. Paryaman. Oh, ya. Saya datang. Oke. Sudah. Sampai di sini. Silakan dilihat link YouTube saya nanti, ya. Anda ulang-ulang sehingga Anda bisa menjawab ujian saya nantinya. Terima kasih atas pertemuan. Absen jangan lupa, ya. Pertemuan 15. Pak. Bagaimana ambil, Pak? Siapa, Pak? Di modal, di modal. Pak. Ya. Waktu itu absen saya lupa, ya. Lupa, Pak. Tapi saya hadir di Zoom, Pak. Itu tidak usah Anda pikirkan. Biar saja nanti saya merekum. Yang malam ini saja yang Anda pikirkan. Ya, Pak. Malas tidak masuk segala macam. Itu usahanya Anda sendiri nanti rugi. Nanti ketawanya... Nanti masuk Zoom terus, Pak. Ya, saya tidak peduli. Absen itu bisa saya aktifkan 100%. Semuanya. Tetapi pas ujian, baru sih melangkah. Nampak gak goli itu. Itulah tahu, Pak. Begini lagi. Kok pembalik, kok pandai, kok bisa. Tidak ada alasan, Pak. Saya tidak punya komputer, itu tidak tahu saya. Ketahuan nanti itu. Jadi, cara kerja Anda, saya nanti akan ketahuan itu. Kalau yang biasa menggunakan itu, pas buka, langsung saja tidak mikir-mikir. Tapi kalau Anda banyak-banyak gari-gari, berarti ketahuan itu gagonya. Lihat saja, buktikan nanti kalau ujian dilapor. Kalau ujian online, Anda harus demo di lewat Zoom ini. Sama saja. Oke. Tidak ada pertanyaan lain? Cukup? Cukup ya. Kalau sudah, saya end. Saya akan kirimkan link YouTube dan hasil pembelajaran tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.